Halo Sobat Isi Stok Ada Prospektus lagi Perusahaan yang YPO Ini perusahaan tambang nikel 3 Mega Bangun Persada Oke Ininya NCKL Nickel ya Oke Ini ada Description nya Sektor basic material Bergerak di pertemuan biji nikel Sudah beroperasional 10 tahun Di Pulau Obi Di Ralu Obi Ini kantor pusatnya di General Sudirman Oke Total share yang mau Dijual ke publik 18% Book building nya Sampai 24 Maret Harganya 1250 Kalau kita lihat Detailnya Bisa Anda pelajari Nah ini Anda pelajari Ini nikel operasional Seperti apa Automative industry Jadi dia cuma ini aja ya Memproduksi tambang Jadi bahan baku Bukan smelter Oke Kita akan menghitung Nilai wajarnya 1250 itu Gimana dibandingkan dengan Nilai wajarnya True value nya Kita akan menghitung True value dengan Analisa fundamental Dengan menggunakan Rumus dari buku Security Analysis Sekarangannya Benjamin Graham Dan Intelligent Investor Dan dua buku ini Pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung Nilai wajar saham Yang sudah listed Dan yang akan Mau listed Sekarang sudah ada Aplikasi yang nama Easy Stock Silahkan download Di Google Play Store Hanya running Di Android Mobile Dan itu Kalau Anda buka Ada berapa feature Free of charge feature nya Adalah 845 saham yang listed Di bursa Anda bisa Bandingkan nilai wajar Dengan Harga pasarnya Nilai wajar tertinggi Dan terendah Oke Kita kalau Download Google Play Store Ketik Easy Stock Download Open Anda register Seperti ini Terus Sebelum ini Kita mau Tahu Cara ngitungnya Atau cara Gimana sih Cara Rumusnya Benjamin Graham Pertama Yang harus Dilihat Adalah Nomor 1 Itu Jumlah saham Yang beredar Ya Kalau Dilihat disini Saham Sebelum Dijual ke publik 55 miliar Lantas Dilepas 60 Juta Lembar 60,477 463 Jadi total Saham yang beredarnya Itu Sending Sebarat 67196 Sekian Ini Cuma 9% Disini Disini Cuma 9% Ini Sorry Ini 18 Yang benar Ini Jadi Yang dijual Ke masyarakat 12,95 Miliar Plus Plus Itu Ekivalennya 18% Untuk Menghitung Nilai Wajar Saham Kita harus Buka Laporan Keuangan Yang Diaudit Kita Buka Di Oke Ini Laporan Audit Kita Akan Menghitung Dua Periode Yaitu Periode Full Year 2021 Dan Periode Yang Last Update Per 30 September 2022 Caranya Adalah Untuk Sisi Earning Termasuk PNL Dan Cashflow Itu Harus Kita Setahunkan Kita Ekstrapolasi Menjadi 12 Bulan Sedangkan Untuk Neraca Kita Anggap Sudah 12 Bulan Karena Kurang Lebihnya Tidak Bergerak Jauh Angkanya Nah Kita Di Balance Hanya Melihat Total Aset Lancar Dimana Kita Cari Net Value Untuk Itu Kita Harus Mengeluarkan Beberapa Akun Yang Tidak Perlu Seperti Pajak PPN Dibayar Di Muka Biaya Dibayar Di Muka Uang Muka Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Itu Harus Dikeluarkan Anda Bisa Keluarkan Sendiri Dari Laporan September Dan Full Year 2021 Lantas Dibandingkan Utang Jangka Pendek Jangka Panjang Ekuitas Kita Tidak Digunakan Dalam Perhitungan Ini Hanya Untuk Melihat Rasio Keuangannya Kemudian Kita Lihat PNL Yang Kita Lihat Di Sini Adalah Laba Setelah Pajak Dan Kemudian Ada Beberapa Akun Akun Yang Non Recuring Seperti Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi Itu Harus Kita Keluarkan Kenapa Karena Kita Hanya Mencari Core Business Kemudian Penyesuaian Entitas Yang Bergabung Itu Harus Kita Keluarkan Kalau Itu Min Harus Di Plushkan Dan Sebaliknya Kemudian Laba Atas Perubahan Nilai Wajar Instrumen Lindung Nilai Hedge Fund Itu Harus Kita Keluarkan Juga Kita Lihat Di Bawahnya Ada Dividend Dividend Ada Ada Ternyata Di Tahun Sebelumnya Tahun Ini Nggak Ada Itu Juga Di Tahun 2019 Ada Juga Dividend 266 Ada Dividend Dividend 266 Dividend Ata Itu Akan Mengurangi Nilai Wajarnya Oke Ini Juga Ada Dividend Ini Akan Mengurangi Oke Kita Lihat Cashflow Sekarang Kita Lihat Cashflow Yaitu Pembelian Perolehan Aktifat Tetap Nah Ini 2131 2 Miliar Sekian Ya Eh 2 Triliun Sorry 2 Triliun Nah Ini Tidak Cukup Lihat Cashflow Statement Kita Harus Lihat Penyusutannya Berapa Kita Masuk Lagi Ke Detail Laporan Keuangan Di Nah Disini 477 Nah Ini Detailnya Harus Kita Lihat Dan Sini Ada Rincian Utang Ada Nggak Non Performing Loan Ternyata Kosong Ya Nggak Ada Yang Ngacet Disini Nah Ini Untuk Pitang Lain Lain Ada Tapi Tidak Disini Grup Berkeyakin Bahwa Cadangan Kerugian Pitang Lain Lain Belum Diperlukan Artinya Apa Ini Bakal Tertagi Kemudian Kita Lihat Daftar Aktif Tetap Mana Nih Itu 488 Nah Ini Daftar Aktif Tetap Nih Nih Nah Kita Lihat Disini Biaya Perolehan Ini Adalah Capex Tapi Ada Aset Dalam Pembangunan Jadi Net Penambahannya 500 Kemudian Total Penyusunan 393 Itu Untuk Per September Untuk Full year Ini Seperti Ini 304 Dan 672 Belum Cukup Kita Cari Detail Dari PNL Nah Disini Rugi Pengampusan Aktif Tetap Laba Kurs Ini Harus Dikeluarkan Selisih Kurs Kita Keluarkan Laba Penjualan Aktif Tetap Klaim Asuransi Dan Lain Sebagainya Jadi Sekarang Kita Akan Melihat Video Di Full Year Itu Berapa Nilai Wajar Kita Isi Data Data Perusahaan Jangan lupa Email Anda Pertumbuhannya Kita Pasang 2% 2,5% Government Bond Bisa Anda Lihat Di CNBC Bloomberg Sama Bank Indonesia Sun 10% Atau Surat Utang Negara Tenor 10 Tahun Kapek OPEC Depreciation Dan Biaya Dan Pendapatan Non Recuring Atau Non Operasional Itu Harus Kita Gabungkan Di Sana Oke Utang Jangka Pendek Jangka Panjang Anda Isi Terus Kemudian Jumlah Saham Beredar Aset Lancar Sampai Nggak 1250 Ini Kita Nggak Tulis Dividend Ini Mungkin Kelupaan Waktu Ngerekam Tapi Anyway Dari Sini Kelebihan Nggak 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 Nampai Cuma 551 Artinya 1250 Kalau Dikurangin Dividend Dia Akan Berkurang Lagi Dari Jumlah Itu Kita Lihat Sekarang Yang Up to Date Yaitu 9 Bulan 2022 Atau 31 30 September Anda Isi Pertumbuhannya Kita Pasang 3% Government Sama Seperti Ini Dan Ingat Ini Capek Opek Depreciation Itu Harus Anda Setahunkan Ini Anda Setahunkan Tentang Jangka Pendek Jangka Pendek Tidak Perlu Net Current Asset Nah Berapa 1250 Ini Dividend Kita Belum Masukkan Masih Lebih Mahal 1107 Dan Disini Kalau Disini Itu Nilai Wajarnya Atau Nilai Offering Price Itu Disitu Ditulis Disini Ya 1020 Jadi Harganya Mahal Kecuali Anda Optimis Growth Growth Di Atas 30% Itu Bisa Anda Gunakan True Value Anda Memasukkan 5% 6% 7% Nanti Angkanya Akan Naik Oke Jadi Harga Ini Masih Kemahalan Berdasarkan Easy Stock Tapi Kalau Anda Tidak Setuju Dengan Growth 3% Anda Bisa Pakai Easy Stock Download Di Google Play Store Dan Anda Gunakan Sendiri Terima Kasih Kita Jumpa Lagi Di Video Berikut